Inilah daftar keturunan Adam Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Ia memberkati mereka Dan memberikan nama manusia kepada mereka Pada waktu mereka diciptakan Setelah Adam hidup 130 tahun Ia memperanakan seorang laki-laki Menurut rupa dan gambarnya Lalu memberi nama Seth kepadanya Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Adam mencapai umur 930 tahun Lalu ia mati Setelah Seth hidup 105 tahun Ia memperanakan Enos Dan Seth masih hidup 807 tahun Setelah ia memperanakan Enos Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Seth mencapai umur 912 tahun Lalu ia mati Setelah Enos hidup 90 tahun Ia memperanakan Kenan Dan Enos masih hidup 815 tahun Setelah ia memperanakan Kenan Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Enos mencapai umur 905 tahun Lalu ia mati Setelah Kenan hidup 70 tahun Ia memperanakan Mahalaleel Dan Kenan masih hidup 840 tahun Setelah ia memperanakan Mahalaleel Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun Lalu ia mati Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun Ia memperanakan Yaret Dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun Setelah ia memperanakan Yaret Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun Lalu ia mati Setelah Yaret hidup 162 tahun Ia memperanakan Henok Dan Yaret masih hidup 800 tahun Setelah ia memperanakan Henok Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun Lalu ia mati Setelah Henok hidup 65 tahun Ia memperanakan Methusalah Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun lagi Setelah ia memperanakan Methusalah Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Henok mencapai umur 365 tahun Dan Henok hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah Setelah Methusalah hidup 187 tahun Ia memperanakan Lamek Dan Methusalah masih hidup 782 tahun Setelah ia memperanakan Lamek Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Methusalah mencapai umur 969 tahun Lalu ia mati Setelah Lamek hidup 182 tahun Ia memperanakan seorang anak lelaki dan memberi nama Nuh kepadanya Katanya Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan Dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah Di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan Dan Lamek masih hidup 595 tahun Setelah ia memperanakan Nuh Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun Lalu ia mati Setelah Nuh berumur 500 tahun Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet Ia memperanakan seorang anak-anak lelaki dan perempuan